Selama 75 tahun, masyarakat Dusun Pening Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal harus melewati jalanan yang rusak. Terlebih di musim penghujan, jalanan berlumpur membuat Dusun Pening hampir terisolir. Kini, jalan beton sepanjang 1.200 meter telah dibangun dan telah memasuki tahap akhir pembangunan yakni perlebaran jalan, sebelum akhirnya siap digunakan masyarakat. Berkat adanya kegiatan TNI Angkatan Darat yang menyatu dengan warga masyarakat di pelosok negeri yakni Program Tentara Manunggal Membangun Desa. TMM Dereguler ke-109 Kodim 0715 Kendal telah memasuki tahap akhir, yakni melakukan pelebaran pada jalan yang sudah selesai dicor sepanjang 1.200 meter di Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Terlihat, guyup gotong royong TNI bersama masyarakat satu persatu ember diisi dengan tanah dan bebatuan. Untuk selanjutnya, diangkut menggunakan mobil bak terbuka milik TNI selain menggunakan ember. TNI dan masyarakat juga menggunakan angkong guna mempercepat pekerjaan pelebaran jalan yang dibawa menuju pinggir jalan yang telah selesai di beton. Dan Ramil 05 Cepiring yang sekaligus Kapten Korps Peralatan, Esti Purwanto mengatakan, pelebaran jalan yang dilakukan di jalan sepanjang 1.200 meter tersebut, selain untuk mempermudah akses masyarakat, juga bertujuan untuk memperkuat struktur beton pada jalan tersebut dengan target pengerjaan selama 4 hari. Kita melaksanakan kegiatan barem pinggir cor, jadi kanan-kiri nanti kita kasih sirtu, kemudian kita walis. Fungsinya untuk supaya tidak membahayakan bagi pengendara sepeda motor maupun bagi mobil, termasuk menguatkan daripada cor tersebut. Berem kerjanya kita bergabung dengan masyarakat dan TNI, kita langsir pakai kendaraan dan pakai alat pengungsung atau angkong. Target kita bisa kita usahakan secepat mungkin, mungkin berkisar 4 hari kita sudah bisa selesai. Kita mengharapkan kepada warga masyarakat Desa Sendanggulon maupun Dusun Pening untuk selalu memperhatikan atau merawat jalan apabila ada hal-hal yang sifatnya longsor kanan-kiri segera diperbaiki, supaya jalan tersebut lebih tahan lama. Purwanto menambahkan, dengan jalan yang bagus dan lebar setidaknya dapat meringankan masyarakat guna membuka akses perekonomian yang lebih baik. Agar lebih awet, diharapkan masyarakat juga kedepannya dapat terus menjaga dan merawat hasil pembangunan jalan yang dilakukan bersama TNI. Tim Liputan, Cahaya TV